Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kira-kira ini tanda apa? Tanda ini disebut dengan titik tiga mu'anakoh atau wakof mu'anakoh Apa itu wakof mu'anakoh? Wakof mu'anakoh adalah wakof atau berhenti pada kalimat yang memiliki dua kata pemutus atau kotor Mari perhatikan surat Al-Baqarah ayat 2 ini Cara membacanya adalah berhenti di salah satu titik tiga Boleh di titik tiga yang pertama atau titik tiga yang kedua Mari kita praktikan Kita berhenti di titik tiga yang pertama Jika kita berhenti di titik tiga yang pertama Maka di titik tiga yang kedua kita baca terus Atau kita anggap tanda ini tidak ada Mari kita praktikan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Dhalikal kitabu laraib Karena disini ada huruf Ba Jika wakof maka kita baca kol kolah Dhalikal kitabu laraib Di tanda yang kedua kita baca terus Kita ulangi Dhalikal kitabu laraib Atau bisa juga kita berhenti di titik tiga yang kedua Jika kita berhenti di titik tiga yang kedua Maka titik tiga yang pertama kita anggap tidak ada Atau dibaca terus Mari kita praktikan Bismillahirrohmanirrohim Dhalikal kitabu laraibafih Kita baca panjang enam harokat Karena di wakofkan Hudallilmuttaqin Kita ulangi Dhalikal kitabu laraibafih Hudallilmuttaqin Perlu kita ketahui bersama Bahwa titik tiga mu'anakoh ini Atau wakof mu'anakoh ini Tidak hanya terdapat di surat al-baqoroh Tetapi juga ada beberapa di surat-surat yang lain Kita ambil contoh Surat al-a'rof Ayat 172 Kita perhatikan disini Ada titik tiga mu'anakoh Cara bacanya Sama seperti di surat al-baqoroh ayat 2 yang tadi Jika kita berhenti di wakof yang pertama Maka tanda yang kedua Kita baca terus Jika kita berhenti di tanda yang kedua Maka tanda yang pertama Kita baca terus Atau kita abaikan Mari kita praktikan Berhenti di titik tiga yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan disini ada matubi'i Karena wakof maka dibaca 2 harokat Atau tetap dibaca 2 harokat Berhenti hati disini Kita baca terus Syahidna an takulu Yawmal qiyamati Inna kunna an hadha ghafilin Perhatikan Karena dibaca wasol Atau dibaca terus Maka disini terjadi Hukum bacaan Majais mumfasil Atau Matubi'i Bertemu Alif Di lain kalimat Mari kita praktikan Sekali lagi Qalu bala Syahidna Antakulu Yawmal qiyamati Inna kunna An hadha ghafilin Kita praktikan Jika kita berhenti Atau wakof Di titik 3 yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Qalu bala Syahidna Perhatikan Karena disini berhenti Atau wakof Maka kita Baca panjang 2 harokat Atau 2 ketukan Qalu bala Syahidna Kita ulangi Qalu bala Syahidna Antakulu Yawmal qiyamati Inna kunna An hadha Wafilin Jika kita wakof Di titik 3 yang kedua Maka titik 3 yang pertama Kita abaikan Kita ulangi Maka titik 3 yang kedua Atau wakof Demikian pembahasan kita kali ini Tentang titik 3 Mu'anakoh atau Wakof Mu'anakoh Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh